Hujan deras disertai angin kencang yang menerjang satu kecamatan di Kabupaten Madiun mengakibatkan sebuah bangunan lapak UMKM di desa Mojorayung, Porak-Poranda. Seorang warga mengalami luka pada bagian kepala karena tertimpa reruntuhan saat berteduh. Inilah video amatir hujan bercampur angin kencang menerjang wilayah kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun pada Rabu Petang. Hujan bercampur angin kencang ini menerpa pohon dan bangunan yang ada di sepanjang jalur yang dilalui. Dampak hujan dan angin kencang ini sejumlah pohon tumbang. Tak hanya itu, bangunan lapak UMKM milik pemerintah desa Mojorayung, Porak-Poranda seketika. Diduga bangunan yang baru dibangun ini roboh akibat tak kuat menahan terpaan angin kencang yang berembus sekitar 10 menit tersebut. Akibatnya seorang kakek bernama Kasan Tadrib yang saat itu berteduh tertimpa reruntuhan hingga sempat larikan ke UGD rumah sakit terdekat untuk segera ditangani. Mas, sekitar jam, sekitar jam 4. Saya baru datang ke lokasi cari rumput itu, belum dapat rumput tau pak, hujannya, wah agak jelas. Saya lari ke itu tadi, warung apa-apa itu bedak itu, belakang saya ini minyuk sambil merokok gitu loh. Buat-buat angin itu terlalu besar, saya ini kan bingung. Saya mau lari, naik kemana? Bro, gue saya sudah. Kejantuan itu tadi, saya masih bisa bangun tapi, yuk, sakit. Ini saya buka, ini saya buka semolongan mah, darahnya itu udah. Saya melihat itu, kabalah koseng itu udah keroboh semua gitu loh. Untuk kerugian, berupa parkiran di lapangan Mojorayung, roboh dan korban luka 1 atas nama Hasan Tasrib dari Desa Mojorayung. Dia sedang untuk berteduh, luka di kepala sudah menjalani pengobatan di rumah sakit, karena sudah dipulangkan di rumah. Dan selain bangun ini, apa jalannya disana? Selain di Mojorayung, juga tadi di jalan Mojororondungus, ada pohon tumbang, sudah dibersihkan warga dan anggota koseng ini. Petugas telah mendata dampak dari hujan dan angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Kecampatan Wungu. Hingga Rabu malam, aliran listrik di dua desa masih padam akibat sejumlah kabel listrik tertimpa pohon tumbang. Terima kasih.